ini banyak penampungan pasir kayaknya ini ya guys ini pasir merapi atau pasir apa ya disini perasaan jauh dari gunung merapi ya oh ini kabupaten apa sini ya Wonosobo kayaknya depan itu kabupaten Temangguk masuk jalan ke-pas ini yuk Oh ini calur helik kayaknya mas macam jadinya atau ada bis-bis dulu yang turun pelan-pelan jadi ini tadi pas jalan itu kok bunyi gitu di belakang ini terus kayak geter terus pas dihintip ini tadi kok basah itu atas bawah eh gardan depan belakang bener-bener basah kuyup itu oli ternyata safnya ini yang masuk ke gardan terlalu parah nih kocaknya nih nih bocornya dari sini nih di sini guys saking parah ini sampai banser basah ini kena oli coba mau saya kenceng nih di dalam ini ada murnya yang besar gitu di dalam sini guys saya takutnya waktu itu bingkilnya lupa nih karena habis ganti itu loh pinion crown wheel itu loh guys yang dulu rontok gitu loh bautnya gak kurang apa ini? gak kurang wais dikunci aja enggak, gak dikunci aja wais sudah dikunci sekarang ini kita sudah di Magelang guys ini mau cari-cari bingkil gardan kita coba cari di google map tanya-tanya komunitas jeep juga yang ada di sini terus kita dapat informasi ada bingkil gardan di daerah Muntilan ini ini kita sekarang mau ke sana ini kita cek gagan-gagan khusus ini pakai air locker mungkin kalau sampai bongkar air lockernya itu lah gak bisa kalau bingkil-bingkil biasa ini sekalian ini daripada nanti saya di Malang bongkar lagi kerja dua kali sekarang sekalian ini cari bingkil yang biasa gaganya jeep ini sampai kota di mana ini Magelang apa? ini Magelang apa? ini kurang 5 km lagi ini kita ngongkrong di sini sampai sore ini mudah-mudahan sore selesai ya kita akan ganti semua bering-beringnya deh biar gak bermasalah lagi deh ini sudah mulai dibongkar guys rudahnya dibongkar istimewa ini biasanya kita bongkar sendiri nih jadi kita tinggal lihat saja nih ini kayaknya ya memang itu guys harus diganti semua nih bering ini rusak gak rusak nih biar sekalian gitu ketahuan kalau rusak lagi berarti ada penyebab lain kan kalau sudah baru semua sosis dulu ya makan nasinya nanti ya sudah nurut sekarang jidan guys pinter jidan eh punya papa kemarin apa nama nih? otak-otak otak-otak iya apa nama nih? pasreng lho beda sama otak-otak? pasreng sambil nunggu ini ini mama masak sosis sosisnya kok mekar-mekar gini sosis apa namanya ini kak? kurita kurita ini mungkin ini triknya mama ini biar hemat jadi mekar-mekar jadi besar-besar biar seneng diilupnya ya dek yang minta ini mama atau eh kakak atau keilupnya mah? kakak ah dek gak boleh sering-sering tuh kata mama dek ini mama tadi tajak masak di luar gak mau guys malu katanya banyak warung disini kok masak di luar bisa gak dek motok sosis nih? ben lo pengen belajar gak? eh jidan nih lo sosisnya jadi lo jidan eh jidan jidan itu ngambek guys tadi papa bilang gak usah makan dulu hahaha 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 kenapa dikasih lagi jidan? hahaha jidan itu loh mau lagi ya papa minta satu ya dek panas gak dek kayaknya keberatan deh jidan ini dek terlalu rusaknya pas ada jidan hahaha hahaha kemarin lo tuh rontok kardan juga pas jidan ikut masih sudah mata nih tinggal orderan papa nih basreng eh kalau nya jadi krepek itu basreng juga gak mah? kayak yang pernah beli katanya basreng jadi krepek ini namanya cireng masa? bah bah ah itu pedes-pedes gitu apa namanya kak? basreng basreng pedes-pedes gitu enak tapi seneng aku ini yang jadi koki sekarang mas manda guys gilirannya nih goreng basreng mas manda bisa gak nih ntar lagi yakos guys bisa gak goreng basreng ini sudah jam 5 sore nih kami masih disini nih kami masih disini nih di muntilan jadi per panjang kami beli satu bisi gak cocok sebenernya yang rusak itu sudah dapat cuman maksud saya tuh sekalian lah jadi piring-piring yang di dalam itu diganti aja gitu biar gak trouble lagi biar gak rewel-rewel lagi lah jadi sekalian untuk dibongkar nanti rukio pas bongkarnya lagi kan jadi ini tadi mas manda masih keluar lagi sama bingkilnya untuk nyari spellman yang kurang tersebut guys ini loh ada yang kurang satu biringnya nih nah ini yang besar ini yang gak cocok nih nanti kalau ternyata gak ada ya wis kita ganti yang ada aja guys pasti bisa dipakai kok ini sudah dibersihkan nih barang-barangnya nih sudah dicuci tapi belum dipasang karena ada lakernya yang kurang mudah-mudahan malam ini selesai nih bisa kita lanjut lagi perjalanan ini rezekinya jidan guys pas parkir di bingkil mobilnya gak selesai-selesai kok ya ada yang jualan pokoknya kalau jidan itu gak bisa nahan lapar ya guys makanya badannya nendut itu tuh makanya dia bawa jidan mobilnya rusak nih pokoknya parkir kali ini mantap ini guys cocok ini sama mama nih pas nih ini loh guys seneng aneh mama guys terong tempe sama tahu kakak kakak seneng pisan kak ini resepnya biar bisa beli motor home bagus ini guys makanya tempe hehehe 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 habis ma waduh habis sendiri atau oh Nabilah waduh mama ini diet guys dia tidak makan nasi dia makanya mama ini awet muda langsing ini hehehe nah ini tadi ketemu sama oh iya Irfan penonton juga masih siapa namanya mas? Irfan oke ini tadi disusul kami guys hehehe dari tadi saya tahu iya cuman dari tadi komen-komen di kirim pesan ke Instagram cuma itu iya iya sehari paling sekali gitu baca Instagram saya tahunya udah selesai ternyata kok jaringan balis belum oh di keras udah selesai hehehe belum mas nah paling gak kapan kenapa? malam ini selesai di lembur makanya di lembur biar bisa lanjut perjalanan mas udah terasa patuh penginapan juga enggak loh saya kan gak pernah nginep di penginapan nginep disini terus hehehe gak mampu bayar penginapan kami mas oh hehehe mas apa sih lho hehehe iya oi kok dia gak apa-apa guys saya seneng kalau mampir-mampir gini gak usah repot-repot seneng aja kita ketemuan gak usah harus di traktir makan santai aja guys seneng aja saya makanya kadang-kadang saya itu kan saya yang nawarin traktir makan kan gak enak juga saya kasihan kalau penonton bakpir terus kehormatan ini guys hehehe ya kewajiban itu hehehe kalau mertamu ya ibaratnya kak mertamu di rumah orang gitu iya disamakan seperti itu ini ternyata mas-masnya ini pemilik warung padang guys ngerti aja masnya ini senengannya saya ini masakan padang iya penonton setia hehehe ini sama masnya ini diajak ke warungnya ini guys ini katanya warungnya dia guys gak enak juga sebenarnya saya jadi ngerepotin hehehe 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 oh belum nikah masih masa iya 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 ternyata belum nikah masa hehehe saya kira punya warung padang ini orang jawa biasanya punya istri orang padang kek gitu ini sebenarnya apa sih nih guys ini seneng aneh papa nih nasi padang nih jadi kita seneng gak nasi padang ah gak terlalu tapi mau adik mau gak mau bener gadar gak mau minta jidan minta jidan jidan ambil ya tambil lo ya opa lagi jadi penjual nasi padang tak mainnya jidan kurang tak mainnya tak kurang enak jidan adik gak mau enak jidan hehehe jidan kayaknya ini paling semangat makan ya guys dan kenyangan jidan guys sampai tidur ayo nak ayo pinter tapi yuk enak jidan ya jidan sebelah mana tadi jidan ini ini sudah jam 11 malam guys ini masih dilembur nih mudah-mudahan selesai ini nyeting ini gampang-gampang tapi lama guys apa ya gampang-gampang susah kali ya jadi secara tenaga dia sebenarnya gak perlu tenaga besar cuma perlu ketelatenan sama anu nih pengalaman nih yang bisa dipindah-pindah yang bisa dipindah-pindah itu gak ada ya mas lebih lecet ini lecet ini lecet selesai lecet selesai sudah pokoknya nih hehehe bocor jadinya kalau lecet gak bisa pekerja nih air lockernya kalau sampai disini nih ada lecetnya ini kardanya sudah selesai guys tinggal ngetes nih air locker nih tes kebocoran dulu sebelum dipasang jangan sampai nanti dipasang bocor lagi mati mas jadi ditahan itu ikut muter dua-duanya sebelah di jari kanan sama jari kiri tuh guys belumnya muter satu nahan satu dilepas dirasakan ikut berputar gak satunya ini sudah jam 1 malem lho guys kita lembur nih puter ya pak puter jadi kalau sebelah sana diputer sini ikut maju juga berarti sudah ngelok biasanya kalau gak ngelok itu disini diem atau berputar berlawanan arah guys Alhamdulillah guys ini sudah beres sudah dites mantep kami akan lanjut perjalanan mudah-mudahan awet ya mas mudah-mudahan awet ya jidan ya traveling lagi nanti ikut gak jidan mantep ikut jidan katanya oke mari makasih ya mudah-mudahan awet makasih yuk ini sekarang sepertinya ada perubahan guys kalau yang sebelumnya itu dilepas gasnya itu pada suara penggung gitu sekarang sudah normal nih sudah kembali kayak dulu lagi cuman mudah-mudahan awet sih poli poli juga sudah tak kasih yang bagus tadi kasih yang mahal guys biar gak gak kalah sama pak jiru ini kita coba tes nih pakai tariannya itu pakai ngebut-ngebut ada suara-suara gak dikandangnya ini kami coba lewat jalan yang lurus-lurus juga guys jadi sebelum dicoba yang nanjang-nanjang kita coba yang lurus-lurus perdengung gak gitu ada suara aneh-aneh gak dikandang gitu guys ini sekarang ini sudah jam setengah empat kali ini ini mas manda nih yang nyetir mas manda sudah tidur nih segar ya gantian papa yang istirahat dulu terima kasih 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 terima kasih